Manajemen salah satu Hotel Bintang 4 di Yogyakarta mengajukan gugatan ke pengadilan negeri atas lelang yang dinilai tidak sesuai ketentuan. Pihak pengelola meminta agar proses lelang ditunda. Upaya tersebut lantaran lelang Hotel Bintang 4 yang dikelola PT Perwira Abadijaya dalam persoalan ini mengalami kredit macet di bank milik negara. Najib Agisimar menyebutkan PT Perwira Abadijaya merasa keberatan dan mengajukan gugatan terhadap pihak bank milik pemerintah sebagai tergugat pertama dan KPKNL, lembaga yang melelang aset sitaan negara sebagai tergugat kedua karena proses lelang dinilai tidak sesuai ketentuan. Ia menjelaskan klaim nilai jual yang ditentukan pihak bank atas aset PT Perwira Abadijaya dianggap tidak sesuai yakni di angka 165 miliar. Padahal aset yang tidak jauh dari jantung kota Yogyakarta ini ditaksir mencapai 270 miliar rupiah. Pihak mengharapkan KPKNL menunda agenda lelang dengan nilai yang tidak sesuai dengan taksiran. Kerugian BNN adalah kerugian negara. Kenapa kami sampaikan demikian? Karena saat ini posisi aset PT Perwira Abadijaya dalam kondisi tidak COVID-19 dia sudah recovery. Saat COVID-19 aja 270 juta dan saat ini dia dengan angka 270 juta juga. Standby bayar pasti akan minat. Tapi ketika dipasangkan dengan harga 165 miliar, maka ini potensi merupakan keuangan BNN, di mana keuangan BNN ketika muncul kurugian adalah kurugian keuangan negera. Nah kami tidak berharap KPKNL disusun jadi merasakan kelelangnya. Tim Liputan, Jogja TV